Dan pemirsa ini adalah situasi terkini kami hadirkan kepada Anda di makam Pangeran Jayakarta dimana Ridwan Kamil sedang melaksanakan ziarah, tadi usai melakukan sholat subuh berjamaah. Sebelumnya dari Masjid Jami As-Shalafiyah Ridwan Kamil menuju ke makam Pangeran Jayakarta dijadwalkan tepatnya pada pukul 5 seharusnya berlangsung pada pukul 5.30 tapi ternyata dimajukan sehingga saat ini pukul 5 lebih 12 menit ziarah ini sudah dilakukan oleh Ridwan Kamil beserta rombongan. Dan selanjutnya nanti usai ziarah dijadwalkan akan melaksanakan sarapan pagi bersama Hidayat Nurwahid pada pukul 6.30 sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat dan baru dilanjutkan untuk mencoblos atau menggunakan hak pilih tepatnya nanti menjelang siang yakni pukul 11 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat tepatnya berlangsung di Gunung Kencana, Bandung, Jawa Barat. tepatnya berlangsung di Gunung Kencana, Bandung, Jawa Barat dan ini adalah situasi terkini pemirsa calon gubernur DKI Jakarta tengah berziarah ke makam pangeran Jayakarta yang terletak di jati negara Jakarta Timur sebelumnya saat diwawancara oleh rekan media Ridwan Kamil berpandangan bahwa menurutnya untuk memahami Jakarta itu harus diawali dengan mempelajari sejarahnya salah satunya adalah berziarah ke makam pangeran Jayakarta di jati negara Jakarta Timur Ridwan Kamil mengatakan bahwa ini menjadi salah satu upaya bagi dirinya untuk mempelajari sejarah kota Jakarta diawali pada tahun 1527 menurut Ridwan Kamil era itu adalah salah satu yang termulianya adalah dari makam pangeran Jayakarta yang menambahkan bahwa bukan hanya belajar secara bacaan saja tapi juga belajar secara ziarah nah ini sebenarnya sudah dilakukan ya pemirsa pada hari Senin 7 Oktober artinya ini bukan yang pertama kalinya Ridwan Kamil berziarah ke makam pangeran Jayakarta pada tanggal 7 Oktober lalu Ridwan Kamil juga sempat berziarah ke makam pangeran Jayakarta dan saat itu mendoakan bersama Raden Haji Manaf dimana Raden Haji Manaf ini merupakan salah satu ulama setempat dan saat itu Ridwan Kamil juga sempat memimpin doa di sisi makam pangeran Jayakarta Ridwan Kamil saat itu mengatakan bahwa jangan sekali-kali melupakan sejarah termasuk kearifan dan hikmah apa sehingga Jakarta kota global ini yang merupakan tagline dari Ridwan Kamil tidak akan jauh dari nasihat para pendiri Jakarta kita dengarkan pernyataan dari Ridwan Kamil ini rumah jam berapa ya geng depok ya dalam sebuah ikhtiar manusia itu ada konsep yang namanya tawakal gitu ya tawakal itu terbagi dua setengahnya ikhtiar setengahnya doa gitu jadi dalam proses berkampanye ini secara keyakinan saya saya melakukan ketawakalan ikhtiarnya sudah kalau ikhtiar sudah berarti tinggal sisanya yaitu berdoa berserah diri nah ini di fase berdoa berserah diri dan selalu berbaik sangka bahwa apapun nanti takdirnya itu yang terbaik buat diri saya buat keluarga buat warga Jakarta buat Indonesia jadi saya ini sangat tenang sangat berserah diri karena tujuan kita berkontestasi juga kan sebenarnya satu niatnya ibadah dua mencari kebaikan dari dari jabatan itu ibu saya menasehati yang dikejar itu bukan judul jabatannya tapi kebaikan-kebaikan dibalik jabatan itu kalau itu tidak didapatkan banyak panggung-panggung kebaikan yang bisa kita cari karena tugas manusia kan jadi orang baik kira-kira begitu ya nah kenapa sholat subuh disini karena memang selama kampanye juga kita banyak melakukan kegiatan subuh juga cuman gak masuk ke media mungkin menyapa warga dan lain sebagainya kebetulan di titik ini pastinya sangat istimewa karena bersejarah ada makam pangeran Jayakarta yang kita tahu menaklukkan Sunda Kelapa dulu dengan sebuah semangat perjuangan jadi semangat itu yang mungkin menguatkan secara kebatinan dan saya hanya mengaturkan selamat memilih kepada warga Jakarta pilih sesuai keyakinan dan apa lurani masing-masing kami dari saya pribadi siap menerima apapun nanti hasil dari proses yang berlangsung cukup istimewa ini tapi kan melihat hasil survei dan selama ini kampanye hingga hari ini optimistis akan menang satu putaran gak? kalau optimis itu adalah sifat saya jadi sifat optimis itu sampai detik akhir feelingnya sih begitu ya tapi kan kita tidak bisa mendahului tapi perasaan itu ada cuman ini nasihat buat semuanya kalau masuk ke kontestasi harus siap menang harus siap tidak menang juga dua posisi itu batin harus persiapkan enggak cukup kemarin aja kemarin juga Pak Prabowo surat jauh-jauh hari sudah disampaikan tapi baru muncul kemarin Alhamdulillah mungkin nanti aja setelah quick come quick come biasanya kan jam 3an mungkin jam 1 setelah tutup TPS kan jam 1 baru quick come itu cenderung akurat ya walaupun tetap hasil formalnya kan nunggu KPU dua kali pilkada saya mendapati memang mendekati akurat nanti habis dari TPS langsung ke pus ke pemandangan atau nanti bertemu dengan tokoh-tokoh lagi enggak oh enggak nanti menyesuaikan aja habis ini akan sarapan Bang Emil ya karena saya kenapa Pak Bahlil karena saya kan berangkat dari Partai Golkar jadi menurut adabnya kira-kira begitu yang di hari politik ini tentu Partai Pengusung saya Partai Golkar yang menjadi apa atensi dari kegiatan jadi saya nanti mengantar Pak Bahlil mencoblos di TPS rumah beliau baru kemudian menunaikan hak kewajiban saya kan dulu juga Pak Jokowi sama Pak Jokowi pada saat 2012 tidak mencoblos di Jakarta karena teknis saya juga sama karena teknis waktunya terlalu pendek dan belum punya domisili juga sehingga tapi tidak jadi masalah saya kira oke Jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang